Komisi 6 DPR RI menyoroti kelangkaan stok minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng menjadi mahal. Komisi 6 menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti penerapan harga eceran tertinggi belum efektif menekan harga minyak goreng. Komisi 6 DPR RI dalam kunjungan kerja di Surabaya bersama BUMN, Dirut Perdagangan, dan IDFood mempertanyakan secara detail tentang akar permasalahan kelangkaan minyak goreng. Anggota Komisi 6 DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, mengatakan harus ada kerjasama yang baik antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Saya ingin tahu bagaimana untuk mengatasi kelangkaan minyak tersebut. Memang di sini untuk urusan minyak itu kami melihat ada ego sektoral antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Tentu berkaitan dengan ego sektoral ini, ini harus kira diselesaikan. Karena kalau terjadi seperti ini terus-terusan, yang dirugikan adalah masyarakat. Karena jangan sampai kita merupakan negara, bisa dibilang negara penghasil sawit terbesar di dunia, tapi minyak gorengnya langka, ada pun harganya mahal. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Melani Leimena Suharli mengungkapkan, distribusi minyak goreng berangsur-angsur mulai membaik di sejumlah daerah. Melani mendorong pihak berwajib untuk menyelidiki keberadaan mafia minyak goreng yang telah merugikan masyarakat. Jangan sampai kita kekurangan minyak goreng, tetapi di beberapa daerah ada yang sudah terdatasi, ada yang belum. Nah ini kita juga harus tetap menghimbau, jangan sampai sampai kekurangan. Dan juga kadang-kadang bukan kekurangan, tapi ada yang mahal. Jadi kita harus mengantisipasi, jangan sampai rakyat malah tetap menderita. Dari Jawa Timur, Bani TVR Parlemen melaporkan.